Oke teman-teman, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketemu lagi dengan Avel Sediro, Mystery Oke teman-teman, kali ini saya akan memulai pengeksploran saya di sebuah gedung yang terbengkalai teman-teman ya Mantap sekali lokasinya teman-teman ya Oke jadi kali ini saya lagi ada di pertengahan kota Cirebon teman-teman ya Kota yang dikenal, kota wali, kota yang indah, kota yang bersih teman-teman ya Ternyata menyimpan mistis Ini asli ini ada di pertengahan kota ya Kenapa bangunan ini bisa diterbengkalaikan ya teman-teman ya Oke Ini banyak sekali kamar disini ya teman-teman ya Wow Atapnya itu sudah pada jebol Sama sekali sudah tidak ada atapnya teman-teman ya Wow Luar biasa sekali teman-teman Oke maaf rada gandeng juga karena memang ini Berada di tengah kota teman-teman ya Jadi banyak haluliang Haluliang lagi Maksud saya Mondar-mandir kendaraan seperti itu Atau suara-suara berisik dari orang-orang yang bekerja di sekitarnya teman-teman ya Karena ini bersampingan langsung dengan sebuah perusahaan juga teman-teman ya Wow Wow Ini seperti dapur teman-teman ya Kelihatan dari sini itu tempat cuci piringnya teman-teman ya Sudah sangat ambas teman-teman ya Sudah di hampir ditutupi oleh pohon-pohon yang sudah menjulaing tinggi Wow Oke kita akan ke sebelah sini teman-teman ya Saya belum menemukan petunjuk yang nyata dari bangunan ini Wow Ternyata di tengah-tengah bangunan ini ada pohon kersum teman-teman ya Sangat angker sekali teman-teman ya Terus ada lubang juga nih teman-teman ya Ini lubang apa ya Tapi dari batanya ini kayaknya baru teman-teman ya Oke ini adalah tampak belakang dari bangunan tersebut Nah disana itu ada bangunan lagi Bangunan-bangunan kosong yang sudah dirimbuni oleh pohon-pohon yang tinggi Atau cukut-cukut yang tinggi teman-teman ya Wow Wow Mengerikan sekali teman-teman ya Mengerikannya kalau siang hari itu takutnya ada ular Nah disana ada kamar-kamar kosong atau pintu-pintu yang aneh bagi saya Kenapa begitu banyak banget pintu disini teman-teman ya Oke saya akan lebih masuk ke dalam teman-teman ya Barangkali Wow Nah ini ada pintu lagi dan bawahnya itu ada air teman-teman ya Luar biasa sekali teman-teman Ini saya kalau misalnya explore malam ini kayaknya mantap sekali teman-teman ya Ya mudah-mudahan nanti lain waktu saya akan mampir lagi ke tempat ini Buat menge-explore malam teman-teman ya Saya cuma butuh doangannya dari kalian semuanya aja Agar saya selalu dikasih kesehatan Seperti itu teman-teman ya Oke bagi kalian yang baru gabung Jangan lupa subscribe, like, and comment ya Bagi kalian yang sudah gabung Semoga rezekinya ditambahkan Amin Oke kita akan melanjutkan lagi Aduh Asli ini takut banget ya Takut banget ya tuh karena Takutnya ada psikopit nih teman-teman ya Biasanya kan kalau di pertengahan kota seperti itu kan Suka ada orang-orang jahat yang ber Allah Akbar Yang bersembunyi di area seperti ini teman-teman ya Nah itu ada ruangan lagi tapi udah rimbun banget ya Saya gak bisa masuk ke sana teman-teman ya Karena ngeri banget ya Oke Bangunan-bangunan tinggi yang sebelahnya itu kelihatan juga ya teman-teman ya Wow Luar biasa sekali teman-teman ya Oke Oke kalau udah tahu kayak gini mungkin Suatu saat saya akan explore lagi ke tempat ini teman-teman ya Yang jadi pertanyaan saya Kenapa bangunan ini berada di pertengahan kota dengan kondisi yang terbengkalai seperti ini teman-teman ya Tidak ada yang renovasi atau meneruskan gedung ini teman-teman ya Dan yang jadi pertanyaan juga Kenapa warga sekitar atau airways tempat tidak membangun buat usaha apa atau apa Allah makbar Seperti suara ular teman-teman ya Oke 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 Tapi tadi saya sempat ngopi di sebuah warung ya teman-teman ya Katanya emang bangunan ini sedikit angker juga kalau misalnya malam teman-teman ya Seperti ada Suara Yang aneh dari dalam gedung ini teman-teman ya Oke ini pintunya yang udah di jempol Yang bukan di jempol sih sebenernya itu kayu-kayunya udah lapuk dan udah copot Udah Pokoknya udah gak kelihatan ada kayunya juga mungkin itu di Ini sama rayap teman-teman ya Wow Luar biasa sekali terlihat teman-teman Oke Ini ada itu kesana teman-teman ya Ini banyak banget asli Ini ruangannya banyak banget ya Ruangan yang udah gelap banget Yang udah ditutup oleh pepohonan-pepohonan yang rindang teman-teman ya Wow Oke ini pemiliknya kemana Yang punya tanah ini kemana Kok bisa diterbang kalaikan begini Kenapa seperti itu teman-teman ya Harusnya Di perkotaan itu Ada bangunan ini bener-bener dimanfaatin teman-teman ya Kalian bisa lihat sendiri teman-teman ya Ini Asli ini luas banget bangunan ini masih Tuh 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 Tihat tuh tuh Disana itu ada Lorong Seperti lorong ya Tapi lorong buat kemana Saya juga gak ngerti Ini kayaknya sih peninggalan zaman Belana teman-teman ya Wow Asli ini ngeri banget teman-teman ya Kalau kita ekspor malam ya Tapi Yang ngeri juga Kalau takut ada korai juga ya Wow Wow Oke Teman-teman Mungkin begitu saja Pengeksploran saya Di Bangunan yang terbengkalai Kota Cirebon ini Teman-teman Bagi kalian yang baru gabung Jangan lupa subscribe Like and comment Bagi kalian yang sudah gabung Semoga rejakinya ditambahkan Sub indo by broth3rmax